Truk bermuatan pasir terguling di jalan layang Ahmad Yani Cempaka Putih, Jakarta Pusat, hingga mengakibatkan kemacetan sepanjang 2 km. Kecilakaan tuh hal itu akibat sopir mengantuk sehingga tak bisa mengendalikan truk yang juga kelebihan muatan. Truk bermuatan pasir ini melintang di jalur kanan setelah sebelumnya terguling hingga beberapa kali di jalan layang Ahmad Yani Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Akibatnya pasir tumpah menutup seluruh badan jalan. Warga dibantu supir truk pun berusaha membersihkan pasir yang menutup jalan. Kecilakaan tunggal ini berawal saat truk yang dikemudikan musuh melaju kencang dari arah Cempaka Mas Menuju Syawak. Truk tiba-tiba menabrak tiang beton bekas rambu jalan hingga terguling. Supir yang mengantuk diduga jadi penyebab kecelakaan nas ini. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Supir truk hanya mengalami luka memak. Namun akibat kecelakaan tunggal ini harus selalu lintas menuju cawang macet hingga 2 km. Dari Jakarta, Radisan Jaya, NNC Media melaporkan.